Intro Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian menghianati amanat Allah dan amanat Rasul Dan janganlah kalian menghianati amanat-amanat yang diamanatkan kepada kalian Sedangkan kamu mengetahui Quran Surat Al-Anfal ayat 27 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda dalam tawakal Dan pemirsa di pagi hari ini kita akan mengangkat tema Mengenai hubungan antara orang tua dengan anak Kadang tidak selalu seharmonis yang kita bayangkan Terkait dengan itu pemirsa sudah hadir bersama kita narasumber bernama Nadia Assalamualaikum Nadia Assalamualaikum guys Terima kasih sudah hadir di tawakal Dan pemirsa selain Nadia kita juga sudah kedatangan Ustadz Nur Hayat Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sehat Alhamdulillah 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 Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Amin ya Rabbi Amin ya Rabbi Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir bersama kita Dan pemirsa tadi di awal saya sudah bilang Bahwa gak semuanya hubungan antara orang tua dan anak Seharmonis yang kita pikirkan Hei Nadia bangun Enak-enakan tidur Kamu pikir ini rumah nenek moyang kamu Lagi sakit bu Alah alesan kamu sakit Nih nyapu beres-beres rumah Tapi Nadia lagi sakit bu Gak ada alesan enak gaser aja kamu anak males Jangan banyak alesan Cepat beresin Aduh Aduh Nadia Jadi berantakan kan Disuruh bebenah Malah mencengah Apa-apa ini Kenapa ini semua Gelas baru pecah semua ini Ini mas Aku disuruh bebenah Disuruh beresin rumah Padahal kepala aku lagi pusing Sampai aku dipentung sama gelas tuh mas Bunda Bini Enggak ya Bohong Dia itu berbohong Bohong gimana Kamu dudukkan ibu kamu berbohong Itu semua liat Nadia gak bohong ya Dasar anak purang ajar kamu Purang ajar kamu Terus tadi ada-ada hal yang menarik nih Pausat yang saya dengar nih Katanya ayahnya menjual dia Mohon maaf Menjual ke teman-teman itu Dalam arti apa Dia berhutang Nah terus Kepada semua temannya Beberapa temannya Gak bisa bayar Dan berapa saat Dan suatu waktu Dia udah gak sanggup bayar Terus Saya dijadiin taruhannya Pausat Udah kamu ikut Udah cepet Aina dia mau dibawa kemana ya Diam kamu Kamu bantuin ayah bayar hutang Udah diam kamu Ayo kamu ikut Udah ikut kamu diem Eh kamu mau ngapain Udah kamu diem aja ikut Eh mau ngapain lo Gue mau ketemu bos lo Ikut Udah ayo cepet Bos Udah kamu sini Udah situ Diam Diam kamu Rupanya lo Joko Iya bos Bayar hutang lo sekarang juga Tenang bos Gue mau bayar bos Tenang tenang apa lo Dari kemarin tenang tenang aja Lo mau bayar lo Tunggu dulu lah Sabar sabar Tenang lo Gue bayar bos Gue bayar tenang Gue bayar bos hutangnya Tenang Lo mau bayar pakai apa Hah Dari kemarin bos Lo dari kemarin janji-janji terus sama gue Gue bawa ini bos Gue bayar bos Hutang gue lunas Tenang bos Gue bayar bos Udah kamu diam Diam kamu Diam Diam Bawa bawa ini Bawa Udah kamu diam Jangan jalak dong Udah diam kamu Ayah Nadia gak mau Udah diam Ayah Nadia gak mau Oke bos Gue tinggal disini bos Bawa keba Oke Udah kamu diam Ayah Nadia gak mau Ayah Masuk Ayah Tenang bos Utang gue lunas bos ya Oke Bisa diatur Sekarang Lo pergi Oke bos Terima kasih bos Ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa menyedihkan Mas Farid Tidak Kak Ayah sayang Sesampainya disana Sesampainya disana Bukan izin yang saya dapat Pak Ustadz Ya Karena hutang-hutangnya disini Karena hutang-hutangnya belum lunas semua Pak Ustadz Pak Ustadz Saya gak boleh menikah Itu usia dia muda saat itu Ya Dan sekarang masih muda sebenarnya Iya Udah menjalani ujian yang begitu berat ya Dan setelah itu apa yang terjadi Setelah kamu izin Malah diancam dibunuh Kami berdua mau dibunuh Pak Ustadz Kami putuskan untuk pergi dari situ Dan kawin lari Di usia muda itu kamu kawin Nah terus gimana hubungan pernikahan kamu nih sekarang Lancur Pak Ustadz Boleh tahu ancurnya kenapa Suami saya selingkuh Mas Dhani Satya Ngapain kamu kesini Ini siapa Saya istrinya Kamu dia macam-macam ya Saya istrinya Udah jelas-jelas saya ngandungan anaknya dia Benar apa yang dia bilang Benar Udah benar ya mas Udah sekamu laki-laki Berani-berani ya kamu nampar suami saya Dia suami saya Dia suami saya Dia suami saya Dia suami saya Jangan jatuh aja Nanti ya Kalau sampai terjadi apa-apa dengan kandungan istri saya Aku bunuh kamu Ayo Nanti Kamu gak kenapa-kenapa Bagaimana dengan Saya benci semua laki-laki Pak Ustadz Semua laki-laki jahat Ya Kita maklum ya mas Farid Jika Kumpulan itu muncul saat ini Karena Dia telah disakiti begitu banyak lelaki Hingga orang terdekat Yaitu seorang ayah dan Orang yang mau melindunginya Suaminya sendiri Oke Gini Nadia saya mau nanya Nadia masih ada komunikasi gak sama ayah Gak sama suami Gak pernah Dan saya gak bakal mau tau tentang dia Berat pasti mas Farid Iya Berat ya Nadia ya Tapi kalau kamu bisa melepaskan amarah itu Ditambah Mau memaafkan Sudah Itu mungkin jalan takdir saya Saya ikhlas menerima takdir ini ya Allah Saya maafkan semua orang yang terlibat Tapi saya tidak mau Tahu lagi dengan Mereka yang sudah berbuat jahat Bagaimana dengan orang tua Kita katakan sama orang tua Karena tanggung jawab orang tua harusnya melindungi Ya kita harus Mengatakan kepada dia Kalau kamu tidak lagi bertanggung jawab Saya sudah dewasa sekarang Saya tetap hormat kamu sebagai orang tua Tetapi Quran Hadisnya Rasulullah menegaskan Tidak boleh kita Taat kepada orang tua dalam kemaksiatan Jadi kalau orang tua mau menjual Lawan Dan kita punya perangkat hukum mas Farid Iya betul Tidak menggaburin polisi Waktu saya mau melapor ke polisi Saya mau dibunuh Pak Ustaz Iya Halo Itu siapa mas Farid? Ini ayahnya Nadia Pak Iya Pak mohon maaf saya Farid Hasan dari Anteve Iya maaf Pak di studio sudah bersama saya Anak bapak Saya manggilnya sih Di sini saya namanya Nadia Tapi teman saya sudah ngasih tahu Nama aslinya siapa ke bapak Pak Pak Ini Nadia ada yang mau disampaikan ke bapak Dari tadi Bahkan udah lama dia gak mau Dan bahkan dendam sama bapak Diduga merusak hidupnya Nadia Ini ada kesempatan Nadia untuk nyampaikan sesuatu ke bapak Silahkan Ayah Nah terima kasih banyak nih Mas Farid Dia Ini ayah Ini dia Saya pengen Minta maaf Walaupun gak bisa Dari tadi Nadia coba Saya ngomong di rumah saya Apa-apa nih Nadia ada yang rindu Nggak saya ngomong Dari dulu ayah sudah membuat kamu jadi Hidupan kamu jadi ini Ayah sudah nikahin kamu Ayah minta maaf banget ya Walaupun ayah gak bisa ketemu sama dia Tapi ayah mohon Apa dia mau memaafkan ayah Halo dia Terus saya peduli Ayah mohon banget ya Ayah mohon bahkan sudah maaf Apa yang udah ayah berbuat sama kamu Halo Halo Iya Pak Halo Assalamualaikum Mas Ini siapa Ini siapa Ini siapa Ini suara siapa Ini suara siapa Mau doanya Untuk Nidia Biar dia Saya memaafkan ayahnya Saya memang ibu yang Yang dulu tidak menunjukkan Dia tidak baik Enggak ibu mohon Enggak 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 Ayahmu sakit Enggak Enggak mungkin Ayahnya Nadia sakit Katanya Sekarang dia rawat Dia yang sakit Maafin Laman ibu Yang dulu kayak begitu Kelakuan ibu Bener-bener Jangan Banyak Sama kamu Enggak 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 Sekarang begitu Saya gak bakal Peduli sama dia Sudah minta maaf Apalagi kondisinya juga sekarang lagi sakit Kalau menurut saya Gak ada salahnya Nadi untuk memaafkan Istighfar dulu Tidak melupakan iya gak apa-apa Tapi kalau menurut saya memaafkan Sudah sebaiknya Pak Ustadz Saya tadi kan sudah menyampaikan Mungkin dengan membuka maaf dulu Insya Allah akan terbuka Jalan-jalan kemudahan yang lain Karena kalau kamu terus Menyimpan dendam Itu akan menutup jalan-jalan Kebaikan kamu yang lain Berat Kami merasakan dan berempati berat sekali Tapi kita masih percaya dengan Allah Percaya dengan Tuhan kita Allah sudah memberikan tips Kalau ingin hidupnya tenang Bahagia Di dunia ini menjadi senang di akhirat masuk surga Maka Tahan amarah Jangan merawat dendam Dan memaafkan Insya Allah Kalau sudah memaafkan Kita akan Mudah mendapatkan solusi Mas Farid Nah dia akan Tiba-tiba mendapatkan jalan keluar yang terbaik Meskipun tidak harus bareng sama orang tuanya Karena mungkin masih marah ya Masih ingat Peristiwa Bagaimana dijual Dan seterusnya Saya sakit hati Ya saya maklum Saya faham Tapi Ikhlaskan dulu Peristiwa yang terjadi Sebagai takdir dari Allah Sehingga kamu akan Merasakan lebih ringan Oh ini kehendak Allah Aku ikhlas menjalani Dan Aku mau kembali kepadamu Ya Allah Saya yakin akan ada solusi Mas Fadi Ya insya Allah Nadi ya Kalau menurut saya ini saat yang tepat Di ujung telepon Masih mendengar Ayah sama Ibu Tiri Kamu Sampai jumpa